Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional di alaman Plaza Pragolopati Jumat pagi. Ada pun kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh jumlah OPD, Komisi DDPRT Pati, Perwakilan Pegawai Puskesmas tiap kecamatan, Jajaran Direksi Rumah Sakit Negeri Mepun Swasta, dan sejumlah stakeholder lainnya. PC Bupati Pati hingga Budi Anggoro yang hadir dengan bersepeda pun langsung bergabung untuk mengikuti senam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Afiani Tritanti Fedusia menyampaikan, bahwa peringatan HKN kali ini memang sengaja dibuat meriah, mengingat dua tahun sebelumnya semua tenaga kesehatan berjibu aku melawan COVID-19. Jadi saat ini kita wujudkan bersama atas kerjasama panjangan semua, jadi acara ini harus rame ya, janji ya nanti harus rame ya, yang ikut lomba harus heboh. Dan wosewu kepada Bapak Ibu Tamu Undangan, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit, nanti juga ikut heboh bersama kita lomba goyang bola untuk Bapak-Bapak. Yang lain boleh ini kesempatan panjangan untuk ngeploi, nyurai kita semua. Pada peringatan HKN kali ini, Dinkes Kabupaten Pati juga menggelar berbagai perlombaan dalam rangka sukacita bersama tanpa memandang hirarki. Sementara itu, PC Bupati Pati hingga Budi Anggoro menyambut baik peringatan HKN tahun 2022 ini. Terlebih bahwa selama dua tahun, dari tahun 2020 hingga 2022, para tenaga kesehatan telah berjuang menjadi garda terdepan memerangi COVID-19. Tentunya setelah dua tahun kita semua berjibaku, terima kasih rekan-rekan semua menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Hebat, Bapak Ibu semua adalah para pejuang kita semua, karena Bapak Ibu semua adalah yang pertama kali di depan, garda terdepan dalam penanganan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Pihaknya pun mengapresiasi tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih melakukan pelayanan terkait vaksinasi COVID-19. Namun demikian, meskipun permintaan booster meningkat, stok vaksin masih belum memadai. Henggar menilai dampak pandemi COVID-19 yang saat ini ialah semakin membangkitkan perekonomian masyarakat. Pihaknya pun tidak memungkiri bahwa segala bentuk aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Namun ia mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu menjaga dan mengendalikan diri sebaik mungkin.